Di video sebelumnya, sudah diceritakan mobil yang dikendarai para kaunter ditabrak oleh sebuah truk secara brutal. Kejadian tersebut juga dirasakan oleh para partner di alam baka. Tiba-tiba saja, Wigen dan teman lainnya terpental hingga mereka hilang kendali. Mereka juga merasakan hal yang sama dengan para kaunter. Saat Chang Yu turun dari truk itu dan ingin memvideokan kecelakaan tersebut, tiba-tiba pintu mobil di hadapannya terbang hampir mengenai kepalanya. Ternyata, motak dan kaunter lainnya masih selamat walaupun mereka dipenuhi luka. Melihat itu, Chang Yu lari ketakutan karena tak percaya mereka masih hidup walau sudah ditabrak berulang kali. Di suatu ruangan, ada seorang pria yang terus memukul di bawahannya. Pria itu bernama Song Manho Pamanhana, yang di dalam tubuhnya berhinang roh jahat level 2. Manho sangat kagum pada dirinya, yang berubah menjadi begitu kuat. Untungnya, Hana datang tepat waktu. Komuk langsung menemui korban untuk menyembuhkan lukanya. Hana begitu dendam dengan pamannya itu, sampai-sampai, ia tidak sanggup untuk memanggil roh jahat di dalam dirinya. Akhirnya, Song Moon yang memanggil roh jahat tersebut dalam diri pamannya Hana. Sebelumnya, Manho telah membunuh karyawannya sendiri di kantor. Pria itu, staff yang baru saja direkrut dan berakhir mati di tangan bosnya sendiri, dengan kartu pengenal yang ia dambakan. Dengan bukti yang sudah para kantor kumpulkan, akhirnya, Su Manho dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Beberapa hari kemudian, wali kota Jungjin, Shin Myung-hee, menyatakan kalau Chongsin telah menjadi burunan kasus pembunuhan berantai. Semua berita sudah tersebar di seluruh media. Entah niat apa yang sedang direncanakan Shin Myung-hee, mungkin dia ingin menutupi kejahatannya dengan menjadikan Chongsin sebagai pelaku. Para kantor sedang dalam perjalanan menuju reservoir menggunakan mobil baru mereka. Jungmul baru saja membelikan mereka mobil untuk mengganti mobil mereka yang rusak karena ditabrak kemarin. Mereka pun sampai di tempat yang dituju. Reservoir itu sekarang sudah dikeringkan dan menjadi tempat untuk menimbun sampah-sampah kota. Di tempat itu juga, terdapat limbah air kotor yang mengalir ke kota. Diduga, di tempat itulah jasad Kim Myung-nim dikuburkan, sehingga tempat tersebut disembunyikan oleh Shin Myung-hee. Malam harinya, So Moon dan kedua temannya sedang memperingati hari kematian orang tuanya di rumah bersama kakek dan neneknya. Tak lupa, So Moon mendatangi jalan di mana tempat kedua orang tuanya kecelakaan untuk memberikan ucapan dan salam kepada mereka. Saat dalam perjalanan pulang, So Moon melihat seseorang yang mencurigakan. Ternyata ia adalah Chongsin. Weigen merasakan ada hal yang aneh dengan So Moon, karena rasa amarah So Moon mulai tidak bisa dikendalikan. Hal itu mengakibatkan Weigen menjadi begitu lemah. Weigen telah melarang So Moon karena ia hanya seorang diri melawan roh jahat level 3 yang begitu kuat. So Moon tidak memperdulikan perkataan Weigen, ia sangat percaya diri akan bisa menangkap Chongsin. Karena di tempat itu, muncul wilayah yang membuat ia sangat kuat. So Moon pun berkelahi dengan taktik menarik Chongsin agar memasuki cahaya berwarna-warni itu. Alhasil, kekuatannya akan menjadi begitu kuat. Tapi berbeda dengan Weigen, kondisinya semakin memburuk akibat So Moon. Partner lainnya langsung memanggil para kaunter untuk membantu So Moon. Saat berkelahi, Chongsin tak sengaja membaca ingatan So Moon. Akhirnya, ia pun mengetahui mengenai wilayah para kaunter yang membuat mereka semakin kuat. Dengan cepat, Chongsin langsung melempar So Moon keluar dari wilayah tersebut. Ternyata, So Moon bisa menarik dan memanggil wilayah untuk mendekatinya. Menyadari hal itu, Chongsin langsung menusuk tangan So Moon, hingga wilayah itu pun menghilang. Tiba-tiba, ada Jung Yong yang menghentikan Chongsin. Pistol yang dipegang Jung Yong pun lepas dan beralih ke tangan Chongsin. Untungnya, Motak datang dengan mencegah hal itu terjadi. Chongsin pun kabur dari tempat tersebut. So Moon mengalami luka parah, hingga tangannya pun patah. Comuk mencoba menyembuhkan luka So Moon, sampai rambutnya berubah menjadi putih dan ia mengalami mimisan. Karena hal itu, separuh kekuatan Comuk pun berkurang. So Moon sudah terbangun dari pingsannya, dan ia sudah sembuh dari luka-luka saat berkelahi. Ia teringat saat sedang berkelahi dengan Chongsin, di mana So Moon bisa memanggil wilayah dimanapun yang ia inginkan. So Moon mulai melatih kekuatannya di ruang bawah tanah. Ia mulai mengingat kejadian-kejadian yang pernah ia alami, sehingga timbul perasaan sedih, emosi, dan amarah. Cahaya itu pun muncul dan semakin membesar, tapi berbeda dengan yang dialami oleh Wigen. Kondisi Wigen malah memburuk, membuat tubuhnya seperti akan lenyap. Emosi dan rasa amarah So Moon yang tidak bisa dikendalikan, membuat cahaya itu muncul serta mengancam nyawa Wigen. Sin beralih di kantor wali kota Sin Myung Hee. Ia sedang menyiapkan acara untuk mengumumkan pencalonannya sebagai presiden. Berdengar hal itu, tentu saja para kantor tidak akan tinggal diam. Mereka akan menghancurkan acara itu dengan membongkar pencemaran lingkungan yang ditutupi oleh Sin Myung Hee. Saat acara berlangsung, wali kota Sin Myung Hee sedang dibawancara oleh stasiun televisi. Tiba-tiba, ketika akan ditayangkan sebuah video, So Moon mengganti videonya dengan menampilkan pencemaran lingkungan di reservoir. Disinilah dimulai kekacauan yang para kantor buat untuk mempermalukan Sin Myung Hee. Mereka pun berhasil mengacaukan acara yang dibuat Sin Myung Hee. Dan semua media sedang gencar memberitakan kejadian tersebut. Berali di kedai, para kantor sedang merayakan keberhasilan mereka. Namun tiba-tiba saja, para partner kantor di Alambaka memanggil mereka semua. Ternyata mereka akan disidang dan diadili oleh ketua atau inspektur yang ada di Alambaka. Karena para kantor telah melanggar aturan menggunakan kekuatan mereka untuk hal lain bukan untuk menangkap roh jahat. Mereka akan diberhentikan menjadi kaunter dan kembali koma jika maksimal lima pelanggaran mereka lewati. Satu persatu dari mereka pun maju dan melihat gelas balik pelanggaran dan apa saja yang pernah mereka lakukan. Comok mendapatkan dua peringatan, Motak mendapatkan tiga peringatan, dan Hana mendapatkan empat peringatan. Yang artinya, jika satu kali lagi Hana melakukan pelanggaran, ia akan diberhentikan menjadi kaunter. Saat giliran So Moon, ia mendapatkan tiga peringatan. Namun saat para kaunter akan kembali dan sidang akan ditutup, tiba-tiba Wigen mengatakan ingin menghentikan So Moon sebagai kaunter. Menurut Wigen, So Moon tidak bisa mengendalikan emosinya. Hal itu membahayakan para kaunter lain dan Wigen yang juga hampir mati. Seperti halnya saat melawan Chongsin. Akibat emosi So Moon tidak mau memanggil timnya, roh jahat itu menjadi tahu kekuatan para kaunter. So Moon terus memohon dan meminta maaf kepada Wigen untuk tidak mencabut haknya sebagai kaunter karena ia harus menemukan orang tuanya. Tapi percuma saja, Inspektur Alambaka sudah menyetujui pencabutan kaunter So Moon. Sekarang, So Moon tidak memiliki kekuatan seperti dulu dan kakinya kembali pincang. Mereka juga harus menghapus ingatan So Moon karena dia bukan kaunter lagi. Akhirnya, karena yang lain tidak sanggup melakukan itu, Jangmul yang akan menghapus ingatan So Moon agar kaunter lain tidak mendapatkan pelanggaran. Jangmul pun mengantarkan So Moon dan menghapus ingatan kakek dan neneknya juga. Keesokan paginya, So Moon memulai hari seperti biasa, seakan-akan tak terjadi apapun dan tidak mengingat apapun. So Moon pergi ke sekolah dengan menggunakan tongkat. Shin Hyuk dan teman-temannya yang melihat itu tidak percaya kalau kaki So Moon kembali menjadi pincang. Mereka langsung mengganggu So Moon untuk membuktikan dan memastikan apakah dia sedang berpura-pura. Jelas saja So Moon tak bisa melawan mereka sama sekali. Untungnya, ada guru yang langsung membubarkan mereka semua. Sepulang sekolah, Chow Mook dan Motak membutuhi So Moon karena mereka merindukannya. Sesampai di rumah, So Moon melihat berita kalau Chong Sin ditemukan bunuh diri terbakar di sebuah mobil. So Moon yang mendengarkan hal itu begitu terkejut karena Chong Sin adalah roh jahat yang menangkap arwah kedua orang tuanya. Jika roh jahat itu mati sebelum dipanggil, maka arwah yang mereka makan dan terperangkap dalam tubuh tersebut akan ikut lenyap. Ternyata, Jang Mul tidak menghapus ingatan So Moon malam itu. So Moon bertemu Motak di kantor polisi. Mereka menemui jasad Chong Sin bersama dengan Jo Yong untuk mengidentifikasi. Saya Chong Sin ini salin 현장의 DNA. Ternyata, jasad yang terbakar itu bukanlah Chong Sin. Hal ini semua adalah rencana wali kota Sin Myung Hee untuk membersihkan namanya. Beberapa hari sebelumnya, Chong Sin menerobos masuk ke ruangan wali kota Sin Myung Hee. Chong Sin mengatakan kalau mereka tidak akan bisa menangkap para kaunter di kedai itu karena mereka bukanlah manusia biasa. Akhirnya, Sin Myung Hee dan Chong Sin pun bekerjasama untuk menangkap dan melenyapkan para kaunter. Oleh karena itu, mereka memalsukan kematian Chong Sin sehingga semua kasus pembunuhannya ditutup. Sekarang, semua warga Jung Jin beralih mendukung pencalonan Sin Myung Hee sebagai presiden. Ia pun mengumumkan pencalonannya dan selangkah lagi dia akan mewujudkan mimpinya tersebut. Song Moon yang melihat itu begitu muak. Ia menerobos kerumunan untuk menunggu Sin Myung Hee dan mengancam akan menjatuhkannya bagaimanapun caranya. Di sekolah, Sin Hyuk terus membagakan ayahnya yang akan maju sebagai presiden. Dalam perjalanan pulang, Song Moon dicegat oleh Sin Hyuk dan teman-temannya. Mereka terus mengganggu dan memukuli Song Moon. Sin Hyuk tidak bisa menahan kesalahannya. Temannya pun langsung menarik Sin Hyuk. Song Moon pun mencoba bangun dan mengatakan, Apakah kau merasa lebih baik setelah melepaskan kemarahanmu? Kau hanya membahayakan dirimu dan orang-orang sekitarmu. Tak terima mendengar hal itu, Sin Hyuk pun memukul Song Moon. Tapi tiba-tiba... Seperti saat itu, ia bisa menahan pukulan Sin Hyuk. Sin beralih saat Chong Sin sedang berkeliaran untuk menjalankan misinya. Ia pergi ke suatu gudang untuk menemui seorang pria. Ternyata di dalam tubuh pria itu, terdapat roh jahat yang masih tertidur. Chong Sin pun mengajarkan untuk menjadi lebih kuat dengan membunuh temannya yang berada di situ. Ternyata, Chong Sin mulai mengumpulkan roh jahat dari berbagai level untuk membantu melawan dan menghabisi para counter. Tak lupa, ia menjemput wanita yang waktu itu pernah melawan para counter di lift. Wanita itu roh jahat level 3. dia pun bergabung bersama Chong Sin. Malam itu, So Moon dalam perjalanan pulang. Ia melihat seorang pria berjalan pincang yang akan ditabrak mobil. So Moon pun mencoba menyelamatkannya. Tapi ternyata, mereka adalah anak buah Chong Sin atau roh jahat yang dikumpulkan untuk menangkap So Moon. Hana mendapatkan bayangan para roh jahat yang sedang berkumpul. Tiba-tiba, mereka mendapatkan telpon dari orang yang tidak dikenal. Ternyata, So Moon sedang diikat oleh Chong Sin dan roh jahat lainnya. Chong Sin. Adiosi. 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 Karena So Moon bukan lagi counter, sehingga ia tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk melawan para roh jahat itu. Kira-kira, apa yang akan terjadi dengan So Moon? Apakah para counter bisa mengalahkan mereka semua? Tunggu kelanjutan kisahnya pada part berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya supaya Queen lebih semangat upload videonya. See you. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.